Intro Kapan Alquran diturunkan? Wah, ngarang ngerti Mungkin pas dibutuhin Alquran kan diturunkan pas bulan Ramadhan? Bener, bulan Ramadhan dibilih sebagai turunnya Alquran Karena bulan ini diisi sebagai bulan penuh keberkahan dan ampunan Wah, tenang nih Emang kenapa sih bulan Ramadhan dibilih? Tak yang ngerti ya, bulan sejarah bulan Ramadhan dibilih Karena bulan itu Allah lebih dekat dengan hambanya Alquran diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah Asyadu ala ilaha ilallah Wa asyadu anna Muhammadan Rasulullah Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Senang sekali rasanya saya Menyapa sahabat semua Pada bulan yang mulia Pada bulan yang istimewa Pada bulan yang penuh rahmat dan ampunan Dengan nama Ramadhan Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia Selain menjadi bulan suci yang dipenuhi dengan berkah, keutamaan Ramadan juga sangatlah besar Ramadan adalah bulan di mana Allah SWT memberikan kesempatan kepada umatnya untuk beribadah lebih banyak lagi Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban bagi umat Islam Dan tujuan dari puasa adalah untuk mendapatkan takwa atau ketakwaan kepada Allah SWT Puasa di bulan Ramadan juga dapat membantu umat Muslim untuk lebih memahami dan merenungkan makna dari agama Islam Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda Puasa itu adalah perisai, maka apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata atau berbuat kejahatan Dan jika ada orang yang mencaci atau berdepan dengan kalian, katakanlah, saya sedang berpuasa Dalam hadis ini terlihat betapa pentingnya menjaga diri dan berbuat baik selama menjalankan puasa di bulan Ramadan Sebagai bentuk meningkatkan kesadaran dan penhayatan terhadap agama Islam Sahabat-sahabat sekalian membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman Bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia Dan menjalankan kebenaran dan petunjuk serta keterangan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diutamakan untuk membaca Al-Quran Karena di bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Selain mendapatkan pahala yang besar, membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan kedamaian jiwa Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan kita bisa mengingat Allah SWT lebih banyak dan merasakan kedamaian jiwa yang bisa membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bisa mendapat pahala yang besar dari Allah SWT Merasakan keberkahan dan kedamaian jiwa Serta menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita Pada bulan Ramadan, tidak lupa pula pasti ada sholat tarawih Sholat tarawih dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan Karena bisa membantu kita memperbanyak amal ibadah dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT Selain itu, sholat tarawih juga bisa membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan kesejukan jiwa Sholat tarawih dilakukan di malam hari Dimana suasana lebih tenang dan hening Dalam surat Al-Qadr ayat 2-3 Allah SWT berfirman Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Marilah kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan Dengan melaksanakan sholat tarawih, kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT Dan merasakan keberkahan serta kesejukan jiwa yang bisa membantu kita untuk lebih khusyuk dan fokus dalam beribadah Ada lagi amalan yang sangat bernilai tinggi di bulan suci Ramadan Apakah amalan itu? Amalan itu adalah bersedekah Allah melipat gandakan amalan sedekah 10 kali lipat pada hari-hari biasa Namun pada bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan hingga tak terhingga Baginda Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata dalam bersedekah pada hari-hari biasa Beliau sedekahnya luar biasa Pada bulan suci Ramadan, beliau sedekahnya jauh lebih banyak dari hari-hari biasa Demikian ceramah saya pada kali ini Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari ceramah ini Dan mengimplementasikannya di dunia nyata Akhirul kalam, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih